Komisi 2 DPRD Kabupaten Ngawi mendesak proses rehabilitasi atau perbaikan pada bangunan ruang kelas SDN Sidolaju 7 yang robo tetap bisa dilakukan tahun ini. Anggaran perbaikan sendiri bisa dilakukan pada proses perubahan anggaran pendapatan belanja daerah 2022, termasuk proses investigasi lanjutan juga harus dilakukan. Ketua Komisi 2 DPRD Selamat Rianto menjelaskan pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan agar rehabilitasi tetap dapat dilakukan pada PAPBD ini. Terlebih PAPBD 2022 juga masih dalam pembahasan sehingga harus dapat menjadi prioritas wajib untuk diusulkan. Ditegaskannya keberadaan ruang kelas yang robo itu secara otomatis mengganggu proses pembelajaran siswa. Siswa yang biasanya nyaman mendapat materi pendidikan di dalam kelas, kini harus sementara dipindahkan kegiatan belajar mengajarnya. Selamat berjanji akan mengawal dan memberikan intervensi kepada pemerintah daerah untuk segera melakukan perbaikan atau rehabilitasi ruang kelas yang robo tersebut. Dengan kasus ambruknya SDN 113 ini, saya juga langsung melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi untuk dianggarkan di PAPBD tahun 2022 ini supaya bisa dibangun kembali sehingga bisa untuk kegiatan belajar mengajar lagi. Dalam arti, jangan sampai kegiatan belajar mengajar ini terganggu karena ambruknya ini. Ini solusi yang pertama. Persoalan masalah-masalah yang ada di situ yang menyebabkan gedung itu ambruk, nah kalau penjeningan sudah mengetahui dari Inspektorat ya itu, mungkin Inspektorat juga sudah langsung turun ke sana, sudah melakukan pencermatan, kajian dan lain sebagainya. Nah, tapi jujur saja kalau dari Komisi 2 itu baru Pak Nurkoles yang terjun ke sana, dilaporkan kurang lebih ya sama seperti yang ditemukan oleh Inspektorat tadi, ada kesalahan teknis di dalam membangun peletaan kuda-kuda itu. Nah, secara gamelang nanti bisa dikonformasi dengan Pak Nurkoles. Sejak jelas saya dalam hal ini mengambil solusi, kebijakan solutif agar supaya nanti itu segera dibangun melalui PAPBD 22 ini. Seperti diberitakan sebelumnya, tim dari Inspektorat, Dinas PUPR dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga telah melakukan audit pada bangunan ruang kelas yang robo tersebut. Hasilnya diketahui terdapat kegagalan konstruksi pada bangunan yang dibangun sejak tahun 2013 lalu tersebut dan tidak ada perawatan secara berkala. Itu Wahyu, JTV, Ngawi.